Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran secara Indonesia Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin Sudah saya sampaikan bab dua bagian yang pertama Sekarang kita lanjutkan dengan bab dua bagian yang kedua Namun sebelumnya anak-anak saya pesankan kepada kalian Untuk tetap bersemangat mengikuti PJC Kemudian tetap menjaga kesehatan Selalu bertawakal dan berdoa kepada Allah SWT Biar kita tetap berada dalam lindungannya Dan semoga kalian sekeluarga juga dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apa Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini Membawa manfaat bagi kita semua Kemudian juga anak-anak berdoa Banyak berdoa kepada Allah supaya segera pandemi ini Tetap segera dicabut oleh Allah SWT Sehingga kemudian kita bisa bertemu lagi Nanti di SMMDA Dalam format tatamungah Anak-anak sekalian mari pertemuan pada hari ini Kita awali dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Silahkan disimak Apa yang saya terangkan pada bagian yang kedua dari bab dua Anak-anak kita membahas tentang Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal Silahkan dilihat di layar kalian Apa masalah ekonomi di awal kemerdekaan Ketika Indonesia merdeka Sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia ini bukan kemudian Menjadi makmur Sebagaimana negara lain merdeka Ada negara lain yang itu Yang demikan merdeka itu langsung makmur Mana itu? Brunei Darussalam Tahun 1994 Mereka mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Langsung menjadi negara terkaya di dunia Tapi apakah Indonesia seperti itu? Enggak Kondisinya sangat berbeda Berbeda 180 derajat Artinya ketika Indonesia merdeka Maka harus ada upaya-upaya Yang harus dilakukan agar Indonesia mencapai kemakmuran Bahkan sampai hari ini pun Kita masih menjadi negara yang masih berusaha untuk menjadi makmur Belum sepenuhnya menjadi negara yang kuat Nah apa saja masalahnya pada waktu itu Kita bisa melihat diantaranya adalah Bahwa pada masa tersebut Pada masa awal kemerdekaan Indonesia mengalami Hiperinflasi Sebab yang kedua adalah Atau masalah yang kedua adalah Munculnya blokade ekonomi Belanda Waktu itu Belanda Memblokade Perekonomian kita Apa tujuannya? Nanti akan kita jelaskan Sedangkan yang ketiga Indonesia pada waktu itu Belum memiliki kas yang cukup Artinya masih kosong Kasnya Ataupun Keuangan negara ini Masih bisa dikatakan Sangat minim Anak-anak sekalian Apa yang dimaksud dengan Hiperinflasi? Hiperinflasi itu apa? Hiperinflasi itu adalah Menurunnya Nilai Mata uang Menurunnya Nilai mata uang Jadi nanti akan berpengaruh Terhadap banyak hal Nah Mengapa terjadi Hiperinflasi? Iya Karena pada waktu itu Negara kita Ini baru menggunakan Atau masih menggunakan Uang Milik Jepang Jadi kita belum punya Mata uang sendiri Sehingga Inflasi yang terjadi ini Naik Tidak terkendali Nah Apa kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah pada waktu itu Untuk mengatasi Untuk mengerim Adanya kenaikan inflasi Yang demikian besar Antara lain adalah Dengan mendirikan Bank Negara Indonesia Atau BNI Pada tahun 46 Maka BNI itu sering dikenal Dengan BNI 46 Karena memang Didirikan pada tahun 46 Ini dari mana nih BNI ini? BNI ini dari The Javas Bank Yang Dilakukan Nasionalisasi Dinasionalisasi Artinya Diambil oleh negara Kemudian dirubah Namanya menjadi BNI Awalnya itu adalah Milik Pemerintah Belanda Kemudian dijadikan Milik Indonesia Dengan nama baru Namanya BNI Kemudian Selanjutnya Dia mengadakan Diplomasi beras Dengan India Maksudnya apa ini Diplomasi beras Waktu itu Belanda itu Melakukan Blokade ekonomi Tidak bisa Masuk dan keluar Barang-barang Dari Indonesia Tapi kemudian Indonesia punya Cara Agar mendapatkan Pemasukan Bahan pokok Dari India Apa itu? Yaitu Indonesia Bertukar barang Dengan India Maka sering Maka disebut dengan Diplomasi beras Indonesia mendapatkan Beras dari India Dan India Mendapatkan Bahan pakaian Dari Indonesia Selanjutnya Indonesia Mendirikan Indonesian Office Atau Indof Di Singapura Indonesian Office Atau Indof Itu sesungguhnya Andalah Perdagangan Ilegal Maksudnya Ilegal itu Begini Bahwa Pada waktu itu Belanda tidak Mengizinkan Indonesia Mengadakan Perdagangan Dengan negara lain Kenapa? Karena Belanda Sebenarnya Menginginkan Indonesia itu Nanti akan Bangkrut Dan kemudian Akan menyerah Kepada Belanda Namun Indonesia Punya Semacam Upaya Untuk mengatasi Masalah Perdagangan Di Indonesia Yaitu dengan Mendirikan Indonesian Office Di Singapura Itu terjadi Perdagangan Secara Diam-diam Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang berlangsung Di Singapura Kemudian Indonesia Mengadakan Konferensi Ekonomi Konferensi Ekonomi ini Bertujuan untuk Mencari solusi Terhadap Perekonomian Di Indonesia Kemudian juga Membentuk Badan Perancang Ekonomi Yang Tujuannya Nanti adalah Memberikan Saran-saran Kepada Pemerintah Agar Pemerintah Ini nanti Melakukan upaya-upaya Yang bisa Memperbaiki Perekonomian Kemudian Melaksanakan Kasimo Plan Kasimo Plan Itu adalah Upaya Untuk meningkatkan Produksi Pertanian Upaya Indonesia Ini bisa Bersuah Sembada Pangan Itu seperti Apa Misalnya Perluasan Kebun Bibit Dan Padi Unggul Kemudian Percepatan Penyembelian Hewan Pertanian Maaf Pencegahan Penyembelian Hewan Pertanian Kemudian Penanaman Kembali Tanah Kosong Dan lain-lain Ini adalah Salah satu Di antara Kasimo Plan Kemudian Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi Yang terdiri Dari ahli-ahli Ekonomi Untuk Memikirkan Bagaimana Sebaiknya Langkah-langkah Yang diambil Oleh Pemerintah Agar Agar Mampu Mengatasi Permasalahan Ekonomi Kemudian Selain itu Melaksanakan Pinjaman Nasional Apa itu Pinjaman Nasional Waktu itu Pemerintah Melakukan Kampanye Agar Rakyat itu Mau menabung Dengan Jangka Waktu 40 Tahun Nanti Baru Bisa Diambil Dan Ternyata Ini Berhasil Dengan Baik Yaitu Indonesia Waktu itu Mampu Mengumpulkan Dana Dari Masyarakat Sebesar 500 Maaf 500 Juta 500 Juta Pada Waktu itu Sangat Banyak Berbeda Mungkin 500 Juta Pada Zaman Sekarang Itu Hanya Bisa Untuk Membeli Satu Mobil Itu Pun Mobil Yang Kelasnya Juga Masih Menengah Bukan Yang Paling Baik Pada Waktu itu Selanjutnya Pada Waktu itu Juga Muncul Pemikiran Pemikiran Yang Dilakukan Ahli-Ahli Ekonomi Dalam Rangka Untuk Mengatasi Masalah Perekonomian Di Masa Demokrasi Liberal Silahkan Dilihat Tokoh Yang Ada Di Layar Kalian Itu Adalah Profesor Sumitro Joyo Joyo Hedikusumo Kalau Kalian Belum Tahu Itu Adalah Bapaknya Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Pada Era Bapak Jokowi Yang Kedua Jadi Menurut Profesor Sumitro Joyo Hedikusumo Ini Bahwa Perekonomian Pada Masa Demokrasi Liberal Itu Masih Ada Hambatan Hambatan Apa Itu Hambatannya Hambatannya Itu Karena Kita Masih Menggunakan Sistem Ekonomi Kolonial Sistem Ekonomi Penjajah Itu Masih Kuat Pada Diri Bangsa Indonesia Maka Beliau Mengusulkan Supaya Ada Perubahan Antara Dari Sistem Ekonomi Kolonial Ke Sistem Ekonomi Nasional Dengan Cara Apa Yaitu Dengan Merangkul Kaum Peribumi Agar Mereka Ini Nanti Mau Bisa Bersaing Dengan Pengusaha Pengusaha Dari Kalangan Non Peribumi Ini Di Antaranya Maka Kemudian Beliau Meluncurkan Apa Yang Dikenal Dengan Istilah Gerakan Benteng Ini Pada Masa Sumitro Joyadikusumo Meluncurkan Gerakan Benteng Kemudian Pada Waktu Itu Menteri Keuangan Menteri Keuangan Pada Masa Demokrasi Liberal Ini Ada Yang Namanya Syafruddin Syafruddin Prawir Ronegoro Syafruddin Prawir Ronegoro Ini Adalah Menteri Keuangan Yang Mengusulkan Atau Menggulirkan Program Namanya Gunting Syafruddin Gunting Syafruddin Itu Adalah Memotong Uang Nilai Mata Uang Ini Menjadi Setengahnya Sehingga Tujuan Dari Gunting Syafruddin Untuk Mengurangi Inflasi Ini Bisa Tersapai Kemudian Nasionalisasi Perusahaan Asing Diantaranya Ada Nasionalisasi Terhadap The Javas Bank Itu Salah Satunya Adalah Kemudian Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tepatnya Pada Masa Kabinet Ali Sastroami Joyo Ini Ada Digulirkan Sistem Ekonomi Alibaba Sistem Ekonomi Alibaba Ini Maksudnya Adalah Kerjasama Antara Peribumi Dengan Non-Pribumi Keduanya Ini Bisa Saling Bekerjasama Agar Mereka Nanti Bisa Saling Menguntungkan Saling Menguntungkan Yang Peribumi Diuntungkan Oleh Non-Pribumi Yang Non-Pribumi Diuntungkan Oleh Peribumi Kemudian Juga Membentuk Biro Perancang Nasional Yang Ini Merupakan Bagian Dari Upaya-upaya Untuk Mengatasi Masalah Perekonomian Di Indonesia Nah Anak-anak Kembali Kepada Gerakan Benteng Gerakan Benteng Ini Ternyata Gagal Gagal Artinya Program Yang digulirkan Oleh Profesor Sumitra Ini Mengalami Kegagalan Dimana Letak Kegagalannya Kegagalannya Adalah Yang pertama Bahwa Gerakan Benteng Ini Didominasi Oleh Orang-orang Non-Pribumi Satu Orang Non-Pribumi Ini Ternyata Tidak Mampu Memberikan Kerjasamanya Dengan Orang-orang Pribumi Kemudian Yang kedua Orang-orang Pribumi Sendiri Ini Belum Memiliki Skill Yang Kuat Atau Skill Yang Baik Terhadap Usaha-usaha Di Indonesia Kemudian Yang ketiga Modal Yang diberikan Oleh Pemerintah Kepada Orang Kepada Pengusaha Pribumi Ini Ternyata Tidak Artinya Salah Sasaran Atau Tidak Tepat Sasaran Maksudnya Bahwa Itu Harusnya Dijadikan Usaha Tapi Ternyata Modal Yang diberikan Kepada Orang-orang Pribumi Ini Dipakai Untuk Konsumsi Sehingga Kemudian Jadilah Permasalahan Sehingga Gerakan Ekonomi Ini Menjadi Gagal Begitu Pula Itu Terjadi Pada Sistem Ekonomi Alibaba Sistem Ekonomi Alibaba Ini Juga Mengalami Kegagalan Karena Ternyata Orang-orang Non-Pribumi Ini Apa ya Bahasa Kalau bahasanya Jawa itu Mempokili Mempokili Itu bahasa Indonesianya Apa itu Membuat Orang-orang Pribumi Ini Diakali Dia disuruh Untuk Meminjam Tapi Nanti Yang menggunakan Adalah Pengusaha Pengusaha Non-Pribumi Sehingga Usaha Untuk Menjadikan Orang-orang Pribumi Ini Mampu Dalam Dalam Perekonomian Ternyata Mengalami Kegagalan Demikian Anak-anak Yang bisa Saya sampaikan Untuk Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Mudah-mudahan Yang Sedikit Ini Nanti Bisa Memberi Gambaran Secara Global Tentang Keadaan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Nanti Kalau ada Pertanyaan Silahkan Diajukan Ke GCR Ataupun Ke WA Maka Nanti Akan Kita Diskusikan Bersama Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax